Maybe you don't have to rise, you can leave a two-pressure, my place Omirsa, saat ini beberapa negara di dunia sedang mengalami musim dingin Dan taukah anda, ternyata musim dingin tak selalu menyeguhkan cuaca ekstrim dan badai yang menyeramkan loh Salju yang berjatuhan di musim ini dapat mengubah alam sekitar menjadi pemandangan luar biasa yang terlalu indah untuk dilewatkan Beberapa tempat atau kota yang sebelumnya begitu asri dan subur terlihat semakin mempesona karena seolah beku oleh es Pohon-pohon yang semula sangat terimbun pun akan terlihat menarik karena daunnya diselimuti salju Perbedaan beberapa tempat di dunia sebelum dan sesudah mengalami musim dingin terlihat sangat berbeda Dari yang tadinya terlihat indah saat musim semi atau musim lain, ini sangat mempesona dan menarik karena sentuhan salju Dan berikut, pesona keindahan sebelum dan saat musim dingin versi on the spot Pemandangan desa Hamnoi, desa nelayan tertua di Kepulauan Lofoten, Norwegia Menjadi begitu tampak sangat mempesona saat musim dingin tiba Bila saat musim semi terlihat begitu indah dan cerah oleh birunya danau dan hijaunya pepohonan ketika memasuki musim dingin Desa yang populer sebagai lokasi wisata bernilai sejarah ini justru nampak indah oleh tumpukan es yang membeku Pernahkah Anda melihat mercusuar berselimut es? Jika belum, cobalah untuk mendatangi kota Michigan, Amerika Serikat saat musim dingin Sebelum musim dingin, bangunan mercusuar bernama Joseph Lighthouse ini tampak biasa saja Namun pemandangan berbeda dapat Anda temui kalau musim dingin tiba Saat musim dingin, mercusuar Joseph Lighthouse akan diselimuti oleh tumpukan es tebal Selain mercusuar, jembatan serta tiang-tiang penyanggah yang berada di sekitarnya pun turut membeku oleh es Deburan ombak pantai di lokasi ini seakan menjadi pelengkap pesena keindahan Joseph Lighthouse kalau musim dingin Indahnya pemandangan Dano Black Slovenia tak diragukan lagi Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau yang terbentuk secara alami serta bangunan gereja yang tampak seperti kastil Wajar bila banyak yang berpendapat kalau Dano Black terlihat seperti negeri dongeng Dan taukah Anda bahwa pesona Dano Black ternyata semakin cantik dan menarik kalau musim dingin tiba? Bila sebelum musim dingin, air di danau ini berwarna sangat biru dan pemandangannya terlihat sangat hijau Tapi ketika musim dingin tiba, seluruh tempat di danau ini justru berubah menjadi layaknya negeri salju Jika Norwegia memiliki desa Hanoi sebagai desa terindah di negaranya, Jepang juga punya pengirsa Negeri matahari terbit ini memiliki desa indah bernama Sri Rakawa Go Ya, desa tradisional yang mendapat predikat sebagai desa terindah di Jepang ini Memiliki pemandangan alam yang sangat mempesona Indahnya bangunan rumah-rumah tradisional Serta hijaunya pepohonan dan tersebar di setiap sudut desa Membuat Sri Rakawa Go sangat cantik di pandang mata Menariknya kalau musim dingin tiba, keindahan desa ini seakan tak luntut Pemandangan rumah-rumah tradisional serta deretan pepohonan yang diselimuti salju Menjadi daya tarik yang sangat memikat wisatawan Desa ini menawarkan panorama berbeda di level keindahan yang sangat tinggi Josemite National Park merupakan salah satu taman nasional yang dilindungi pemerintah Amerika Serikat Taman di pegunungan Sierra Nevada, California ini memiliki pesona alam yang sangat indah Jernihnya aliran air, hijaunya pepohonan, serta deretan tebing yang menjulang tinggi dan tertata rapi Terlihat sangat enak di mata Pemandangan yang tak kalah indah juga nampak kalau musim dingin tiba Salju di musim dingin menyelimuti hampir seluruh pepohonan, tebing, hingga aliran air sungainya Terlihat sangat kontrasnya, pemandangan taman nasional ini sebelum dan sesudah musim dingin Danau terbersih dan berkenal di Selandia baru ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis Selain dapat melakukan berbagai aktivitas air, puji sartawan yang datang juga dapat berpiknik di pinggir danau Tanpa harus khawatir dengan serangga ataupun hewan berbahaya Saat musim semi, pemandangan danau Wanaka terlihat sangat mengagumkan dengan indahnya sunset Tetapi kalau musim dingin tiba, seluruh air danau serta seluruh objek yang ada di sekitar danau jadi membeku seperti pemandangan di negeri salju Seperti inilah perbandingannya sebelum dan sesudah musim dingin Bila Anda berlibur ke Jepang dan mengunjungi Candi Natadera pada musim semi Pasti Anda akan disambut dengan pemandangan indah dan megahnya bangunan Candi yang didominasi warna merah Lain halnya bila Anda berkunjung kalau musim dingin, mata Anda pasti akan dipuaskan oleh pesonat umpukan salju yang menyimuti setiap sudut Candi Sangat indah bukan? Lihatlah perbedaan foto sungai di kota Vilnius sebelum dan sesudah musim dingin berikut ini Sama-sama keren dan mengagumkan bukan? Bila saat musim semi, aliran di sungai Vilnius, Lituania nampak sangat jernih dan pemandangannya terlihat asri dan hangat Namun ketika musim dingin tiba, tumpukan salju membuat aliran sungai membeku Dan jalanan di sekitar Sumaipun menjadi berselimut salju Pemandangan ini terasa sangat mempesona Swiss, terkenalkan pemandangan alamnya sangat asri dan indah Uniknya, pemandangan indah Swiss tak hanya dapat dinikmati dalam musim semi saja loh Saat musim dingin tiba, seluruh pohon, tebing, serta objek-objek lain di wilayah Swiss akan tertutup oleh tumpukan salju Salah satu pesona keindahan salju di Swiss dapat dinikmati kalau melintasi rel kereta api yang terletak di terowongan Lanzweiser Biaduk Di sini Anda akan disuguhkan pemandangan indah dari diretan pohong serta tebing yang ditutupi salju Keindahan Taman Johanna Park Jerman patut diacungi jempol Kalau musim semi tiba, matahari seakan menembus pepohonan hijau yang berada di sekitar taman Suasana hangat pun sangat terasa ketika berkunjung ke taman ini Lalu seperti apa ya pemandangannya saat musim dingin tiba? Seperti inilah suasana Taman Johanna Park kalau musim dingin melanda wilayah Jerman Ternyata pemandangan serta suasananya tak kalah mempesona ya Pohon, jembatan, serta sungai yang tadinya biasa saja justru sangat memikat setelah diselimuti salju Terasa seperti berada di Taman Es ya Nah pemirsa, itulah pesona keindahan tempat sebelum dan saat musim dingin versi on the spot Bagaimana menurut Anda? Lebih indah sebelum atau saat musim dingin? Pernahkah Anda bayangkan bagaimana bila di dunia ini terdapat dua sosok senolik? Dan percayakan Anda bila aktor terdapat dua sosok senolik?